Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman bertemu kembali Nah pada video kali ini Ini saya ada Merpati baru lagi ya ini Sepasang ini tapi belinya Saya bukan sepasang ya tapi ini Saya jodohkan sendiri Saya jodohkan itu tadi malam ya Jadi mohon maaf videonya Tidak saya perlihatkan untuk penjodohnya Karena jodoh paksa Jadi kedua ini juga jodoh paksa Ini ya karena Ini tapi yang Pilih-pilih itu bukan yang jantan teman Tapi yang betina Yang betina itu pilih-pilih ya ini Maunya sama pelontang sapi Tapi pelontang sapi itu rencananya mau saya jodohkan dengan Yang ini teman-teman Ini juga baru Tadi malam ya Ini yang jantannya sudah laku yang jambul teman-teman Ini yang jambul saya jual karena mapannya itu Di tempat tetangga terus teman-teman Dua hari itu mapan di tempat tetangga Jadi saya jual saja ya Daripada saya melihara merpati Tapi mapan di tempat orang ya Nah oke Jadi ini saya ada merpati baru teman-teman Ini akan saya bahas ya Ini yang satu yang jantan teman-teman Ini agak giras ya Agak giras Ini warnanya silver plontang Silver plontang Nah ini bodinya besar banget ya Ini yang betinanya Warnanya gambir cepres teman-teman Atau gambir pupur ya Ini jadi sepasang ini Gak sepasang ya Tapi dua ini saya beli itu harga Yang ini 30 ribu teman-teman 30 ribu Yang ini 25 ribu ya Jadi ini Nah saya beli itu Kemarin ada jodohnya Tapi jodohnya gak saya beli Jadi kemarin itu datang sini Sudah nelor ya Nelor Lalu saya lenjehkan Tapi malah gak mau dengan yang ini Tengah mau ya Tapi saya jodohkan paksa Alhamdulillah ini sudah jodoh Tapi belum Apa namanya Belum mau saya giringin dulu Biar Saya seket seperti ini dulu Biar pengenalan ya Nah oke Langsung selesai kita bahas Merpatinya Atau kita review sedikit-sedikit ya Teman-teman Kita review Kita mulai dari yang Mana teman-teman Bagusnya Kita mulai dari yang jantannya dulu Kita review Mulai dari yang jantan Oke Kita review Oke teman-teman Ini merpatinya Sebelah saya tangkap Yang jantan ya Yang jantan teman-teman Bodinya besar banget ya Kedua banget ini Ini merpati Saya beri kemarin di pasar Menarga 25 ribu ya 25 ribu dapat pelontang Seperti ini Tapi minusnya agak giras Dan bulunya sedikit Mabung ya Ini baru proses perapian Bentar Ini baru proses Ini masih ada yang Ebung teman-teman Ini belum selesai sepenuhnya ya Jadi ini sudah 85% selesai Tinggal kita nunggu halusnya Besok kita Giringkan ya Atau besok Pagi kita giringkan Oke kita bahas dulu teman-teman Ini merpatinya Nah ini dari segi postur Besar banget ya Postur tubuh besar banget ya Warnanya pelurang silver Silver agak keperak-perakan sedikit ya Oke Dari Pegangannya ini Kurang bagus teman-teman Terlalu besar dan Gimana ya Pegangannya itu gak bulat teman-teman Tapi agak-agak ke gepeng-gepeng Gimana gitu Ya tapi karena Saya cuma buat beli Untuk Merpati hiasan ya Atau Hiasan antap Jadi gak masalah Nah yang penting warnanya Bagus itu Ya sepokoknya kita beli Yang warnanya Bagus ya Bagus aja Oke Kita bahas dari Kepalanya dulu Ini sebentar Saya fokuskan dulu Oke dari kepalanya Seperti ini teman-teman Kepalanya besar banget ya Kepalanya besar banget Matanya mata Jawa Mata Jawa Paruhnya Gak bersih ya Ada Nah coraknya hitam ya Ya Oke Seperti ini Ini matanya Mata Jawa teman-teman Yang sebelah ya Yang sebelah kita tengok lagi Yang sebelah Matanya mata Jagung teman-teman Ini mata jagungnya Gak jagung yang bersih Kuning itu Gak ya Ini agak ke hitam Hitaman tapi Masih masuk Mata jagung ya Lalu kita Lihat dari Bulunya Segi bulunya ini Kasar ya teman-teman Gak halus ini Bulunya bulu kasar Ini karena juga Baru proses Rapian bulu Atau Menuju ke halus ya Ini tapi Dari jenis bulu Memang ini Buluan basah teman-teman Gak buluan yang bisa Buluan Bukan buluan Buluan kering Jadi ini buluan basah nih Menepatinya Ya buat Diasan Gak masalah ya Oke waduh ini Giras Oke dari buluan ini Buluannya buluan basah Lalu kita lihat Larnya teman-teman Wah ini seperti ini Nah Larnya Renggang-renggang teman-teman Bisa dilihat ya Larnya renggang-renggang Nah Ya kalau buat merpati tinggian Menurut saya ini kurang cocok Kurang bagus ya Kalau untuk Seprin bawahnya Kemungkinan agak kenceng ya Tapi Gak kenceng-kenceng banget Nah ya Seperti inilah merpati Lumayan lah Buat hiasan kan juga Sudah antik warnanya Oke dari larnya Ini juga sama teman-teman Renggang-renggang ya Keluannya Lidinya ini Wah ini lentur teman-teman Lidinya lah Sodonya Ini apa namanya ini Ya pokoknya lidi Bagian larnya ini Atau batang larnya ini Gak terlalu keras Agak empuk ya ini Ini memang dari segi Under deal kurang bagus Ya gak masalah Oke Oke kita Lihat lagi dari Bagian sapetnya Sebentar Wah ini gilas banget Oke dari sapetnya ini Sedang Sedang ya Sedang gak terlalu lentur Gak terlalu Keras Tapi malah agak kekeras ya Agak kekeras Dan Agak sempit teman-teman Gak terlalu yang lebar banget Tapi Agak sempit malahan Agak sempit Lumayan bagus lah Dari sapetannya Malah lumayan bagus Dari Kakinya ini Seperti ini simbar teman-teman Sebentar Nah ini Kakinya simbar ya Atau Ada bulu-bulunya Di bagian kaki Ini namanya simbar teman-teman Bukan jambrong Kalau jambrong itu yang Lebat bulunya Atau yang sampai di bagian jari-jari ini Jambrong juga ada Yang sampai di bagian sini teman-teman Tapi Bulunya itu Gimana ya Lebat loh Jeprok-jeprok Seperti itulah Kalau seperti ini Namanya simbar Bulu-bulu kecil itu Ini kalau disini Namanya simbar ya Kalau yang Bulu-bulunya agak Lebat itu Namanya jambrong Oke dari bagian Ekornya gak nyatu teman-teman Ini ekornya Megar ya Seperti merwati hias Ini bisa lihat ya Ini Kalau dipegang Seperti ini pun Nah ini Ah ini Merwati-nya itu Ekornya gak nyatu ya Atau gak nyidi Seperti ini Kalau kita lurusin Ya bisa Tapi kalau Nah normalnya Merwati-nya megar ya Ekornya megar Jadi Ini merwati-nya Kalau buat hiasan Bagus ya Tapi kalau untuk Main kolong itu Menurut saya Ini kurang bagus ya Sudah kelihatan Dari perawakan Onderdil Dan Buluan-buluannya lah Pokoknya Kurang bagus lah Kalau untuk kolongan Buat tinggian juga Kurang bagus teman-teman Buat merpati Hiasan aja lah Eh ya Apalagi Dari segi bahu Tulangnya gede banget Teman-teman Tulangnya gede Pokoknya Kalau Segi-segi tulangan Bagus Gede Tapi kalau Onderdil lainnya Atau Katulangan lainnya Kurang bagus Oke Kita lanjut lagi Ke layang Betinanya Teman-teman Oke teman-teman Ini Betinanya Sudah Saya Tangkap juga Ini Betinanya Warnanya Gambir Cepres Atau Gambir Bukur Bisa Dihat Warna Gambir Bukur Ini Cakep Warnanya Bagus ya Ini Mau rampas Kedua Kalinya Teman-teman Ini Baru Mulai Ngerontokin Atau Lepasin Bulularnya Ini Masih Mudah Teman-teman Masih Mudah Ini Kemarin Saya beli Posisinya Ada Jodohnya Warnanya Juga Gambir Agak Gambir Gambir Bulean Yang Jodohnya Ini Tapi Saya Gak Mau Saya Masa Sejodoh Gambir Semua Nanti Anakannya Malah Keluar Gambir Semua Saya Butuh Yang Silangan Silangan Atau Yang Menciptakan Warna Warna Unik Baru Jadi Ini Saya Silang Silangkan Jadi Ini Sudah Saya Jodohkan Tadi Belontang Silver Besok Biar Anakannya Antik Antik Jadi Seperti Ini Ini Betina Tapi Postul Tubuhnya Panjang Lumayan Gede Tapi Kurus Karena Merpati Dari Pasar Gak Kerawat Disana Cuma Dimasukin Ke Ronjot Jadi Kurang Bagus Mohon Maaf Teman Teman Ini Saya Sedikit Meriang Jadi Kalau Batuk Batuk Mohon Dimaklumi Ini Jadi Kurus Ini Jadi Buluannya Juga Buluan Kasar Teman Teman Ini Memang Kalau Dikronjot Itu Ibaratnya Bulu Halus Memang Buluan Kering Atau Bagus Itu Bisa Jadi Jelek Teman Karena Disana Campur Campur Merpati Merpati Yang Gimana Pokoknya Campur Merpati Merpati Dan Penuh Dengan Kotoran Jadi Pokoknya Merpati Bagus Itu Bisa Jadi Seperti Jelek Tapi Kalau Kita Rawat Lagi Bisa Jadi Bagus Lagi Oke Ini Sebentar Ada Pesawat Lewat Saya Jedar Dulu Ada Pesawat Lewat Oke Kita Lanjut Lagi Ini Pesawat Yang Sudah Lewat Oke Ini Dari Kepalanya Teman Teman Ini Kepalanya Tidak Yang Jenong Jenong Amat Kalau Betina Lebih Suka Yang Kepalanya Jenong 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 Nonong Bagian Dahinya Ini Nonong Kalau Betina Saya Sukanya Yang Seperti Itu Jadi Betina Itu Kelihatan Cantik Ini Warnanya Gambir Cepres Atau Gambir Upur Teman Teman Nyebutnya Itu Apa Terserah Vibas Jadi Seperti Ini Kepalanya Matanya Mata Jagung Atau Cilomas Sama Bodinya Seperti Merpati Jantan Panjang Agak Gede Bukan Agak Gede Tapi Gede Cuma Agak Urus Ini Dulu Ini Sebenarnya Bulu Halus Tapi Karena Jadi Dikronjot Jadi Jadi Kasar Teman Teman Disini Kita Kasih Vitamin Biar Halus Lagi Oke Seperti Ini Bagian Bulunya Kita Lihat Larnya Larnya Mau rampas Kedua Larnya Lumayan Rapi Untuk Merpati Betina Ukuran Sudah Lumayan Rapi Mau Rampas Kedua Sama Ya Ini Baru Mulai Ya Dari Pegangan Ini Bagus Banget Merpati Bunter Pegangannya Itu Bulet Dari Bagian Sekibulu Juga Lentur Bagian Bulunya Itu Lentur Entah Kalau Jantan Tadi Malah Saya Nggak Ngecek Tapi Sepertinya Merpati Agak Taku Gaya Jadi Dari Dari Sapitan Sapitan Ini Lunggar Lunggar Agak Kaku Lunggar Agak Kaku Ini Sudah Jelas Bertelur Sudah Jelas Pernah Bertelur Ini Sudah Ngantong Bagian Keluakannya Sudah Ngantong Ini Karena Kemarin Posisi Disini Nelur Karena Kemarin Saya Belinya Saya Pisah Jadi Posisi Giring Saya Pisah Selang Satu Hari Disini Sudah Nelur Nelur Satu Kemarin Tuh Ada Telurnya Ini Saya Ambilkan Dulu Telurnya Teman Teman Nah Ini Telurnya Ini Telurnya Merpati Ini Teman Ini Kemarin Selang Satu Hari Bertelur Jadi Seperti Itu Lalu Setelah Bertelur Saya Saya Lenjeh Lenjehkan Tapi Malah Pilih Pilih Jantan Saya Jodohkan Paksa Dengan Merpati Pelontang Silver Gak Lalu Ini Dari Kakinya Juga Simbar 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 Ada Bulunya Simbar Kukunya Full Putih Gak Ada Pelontang Hitam Bagus Oke Teman Jadi Seperti Ini Buat Keperan Kurang Enak Sedikit Ngolet Ngolet Atau Sedikit Menggeliat Gak Apalah Besok Kita Latih Buat Keperan Siapa Tahu Bisa Jadi Bagus Oke Jadi Mungkin Seperti Ini Dulu Videonya Untuk Kita Review Merpati Baru Kita Kali Ini Besok Ini Akan Coba Kita Giringkan Tapi Besok Pagi Mungkin Biar Ini Jodoh Paksanya Itu Tuntas Dulu Ini Baru Sehari Jadi Kan Saya Jodohkan Paksa Itu Selama Dua Hari Jadi Biar Makin Ini Makin Apa Namanya Makin Kenal Jadi Besok Giringnya Akan Mudah Karena Giringnya Jodoh Paksa Itu 60 40 60 Bisa Giring 40 Persen Nggak Giring Atau Giringnya Jelek Jadi Beresiko Kalau Jodoh Paksa Kalau Jodoh Suka Sama Suka 90% Mau Giring Jadi Ini Buat Jodoh Melpati Pelundang Sapi Besok Ini Akan Saya Lenjehkan Juga Jadi Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Jika Teman Teman Suka Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Jika Ada Ketik Dan Saran Bisa Langsung Ditulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh